Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Biong 1 453 Surataya Kepada yang terhormat Bapak Ibu Wali Murid SDN Biong 1 453 Surataya Yang tersayang anak-anakku siswa-siswi SDN Biong 1 453 Surataya Puja dan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah SWT Dengan lafal Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT Kita semua masih diberikan kenikmatan berupa nikmat rohani maupun jasna Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad SAW Yang selalu dinantikan syafaatnya oleh kita semua sebagai umatnya Amin Ya Rabbi Allah Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya akan memberikan sedikit sepatah dua patah kata Atas nama sekolah SDN Biong 1 453 Surataya Kepada Panitia Pada kegiatan di bulan Ramadan ini Yaitu Panitia Pondok Ramadan Saya ucapkan beribu banyak berima kasih Atas terselenggaranya kegiatan Pondok Ramadan di bulan Ramadan ini Yang akan dimulai pada tanggal 28 April 2021 pada hari Rabu Saya berharap semoga kegiatan di bulan Ramadan ini Yang berbentuk Pondok Ramadan ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan bisa meningkatkan keimanan serta ketakwaan bagi kita semua Khususnya kepada anak-anakku tercinta Seswa-seswi SDN Biong 1 453 Surataya Semoga bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kalian kepada Allah SWT Harapan saya dengan diadakannya Pondok Ramadan ini Selain bisa meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita Juga bisa meningkatkan penguatan pendidikan karakter di sekolah SDN Biong 1 453 Surataya Semoga kegiatan Pondok Ramadan ini Diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah SWT Dan bisa menjadikan SDN Biong 1 ini Menjadi lebih baik dari sebelumnya Akhir kata Saya ucapkan Selamat menelengkan ibadah kuasa Ramadan Mohon maaf lahir dan batin Mohon maaf jika ada kesalahan dan kehilapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa d-din Wa salatu wa salamu ala asrafil amnya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim A'udhu billahi minash shaytanir rajim Ya ayyuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyam Kama kutiba ala ladhina min qawlikum La'allakum tattaqun Al-ayah amma ba'duh Kepada para alim Para ulama Yang senantiasa kami taati Kepada Kepala Sekolah SDN Kuyung 1 Surabaya Yang kami hormati Bapak, Ibu, Dewan, Guru Beserta staff karyawan Yang kami hormati Anak-anak Siswa-siswi Pondok Ramadan SDN Biyung 1 Surabaya Yang berbahagia Pertama Marilah kita panjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT Sampai detik ini Kita masih dalam keadaan sehat walafiat Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita pada saat ini dengan baik Wabil khusus Kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan kita mudah-mudahan Puasa Ramadan yang kita bisa laksanakan ini Sampai satu bulan penuh Sampai satu bulan penuh kita dapat melaksanakan dengan baik Anak-anak sekalian yang berbahagia Menurut Imam Ghazali ada tingkatan puasa Tingkatan puasa ada tiga Yang pertama adalah puasa awam Puasa ini adalah puasa hanya berhenti untuk makan, minum, menjaga hawa nafsu dan hal-hal yang membatalkan puasa Artinya bahwa puasa yang kita lakukan sebatas menghindari berhenti dari makan, minum, menjaga hawa nafsu dari terbit pacar sampai terbenamnya matahari Tingkatan puasa yang kedua adalah puasa khusus Puasa khusus ini adalah tidak hanya kita menghindari atau mencegah menghentikan makan, minum, hawa nafsu dan hal-hal lain yang membatalkan puasa Akan tetapi pada tingkatan ini kita puasa juga puasa panca indera Artinya kita menjaga panca indera kita dari perbuatan-perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang bisa mengurangi pahalanya puasa Anak-anak sekalian yang berbahagia Kemudian tingkatan puasa yang ketiga adalah puasa yang sangat khusus Puasa jenis ini adalah dimensinya sampai pada tingkatan intelektual Dimana puasa ini kita tidak hanya mencegah makan, minum, mencegah hawa nafsu, panca indera dari perbuatan dosa dan hal-hal yang bisa mengurangi pahalanya puasa Akan tetapi kita juga menghindari dari larangan hati nurani Dimana kita menghindari, menghentikan sesuatu yang dilarang oleh hati nurani Semoga puasa kita di tahun ini senantiasa diperima oleh Allah SWT Dan mampu mencapai tujuan diwajibkannya puasa adalah menjadikan kita manusia yang la'allakun tatakun Menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan Ihdinas siratul mustaqim Billahi taufiq wal hidayah Wa biridawal inayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian, mohon maaf